Inilah dua sosok berpengalaman, Erick Thohir dan Ratu Tisha ramaikan Bursa Pemilihan Ketum dan Waketum PSSI. Erick Thohir dan Ratu Tisha Destria turut meramaikan Bursa Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI untuk periode 2023 hingga 2027. Keduanya juga sudah menyerahkan formulir pendaftaran pada Minggu, 15 Januari 2023. Erick Thohir mendaftar sebagai calon Ketum PSSI. Sementara Ratu Tisha menjadi calon Waketum. Erick Thohir menyerahkan formulir pendaftaran ke kantor PSSI yang berada di lantai 6 GBK Arena, Jakarta Pusat, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tak lama berselang, Ratu Tisha tampak di lokasi. Keduanya juga kompak memakai jaket berwarna merah. Sebagai anak bangsa, saya terpanggil untuk mengubah keadaan. Membuat yang bengkok menjadi lurus. Yang dibutuhkan PSSI untuk maju hari ini adalah nyali untuk menerobos keterbatasan, dan berani menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri sepak bola nasional, ujar Erick Thohir, di hadapan puluhan awak media. Mohon doa dan dukungannya. Selayaknya ini menjadi selama kurang lebih 20 tahun saya tekuni. Bagi saya sepak bola itu pengabdian. Mungkin ini momen haru buat saya ketika memutuskan mengabdi dan bekerja di bidang yang saya cintai yaitu sepak bola, kata Ratu Tisha. Keduanya bukan nama baru di dunia sepak bola dan olahraga di Indonesia. Erick Thohir yang sekarang menjabat sebagai Menteri BUMN di Kabinet Jokowi juga tergabung menjadi anggota di Komite Olimpiade Internasional, IOC. Kecintaannya pada dunia sepak bola terlihat sebagaimana Erick Thohir memiliki klub Liga Inggris Oxford United. Pria berusia 52 tahun itu juga pernah memiliki saham di klub besar Italia, Inter Milan. Sementara Ratu Tisha merupakan lulusan program FIFA Master yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional di Inggris, Italia, dan Swiss. Wanita kelahiran Jakarta, 30 Desember 1985 itu mengawali kiprahnya di sepak bola sebagai mener tim sepak bola di SMA 8 Jakarta.